Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas di project video kita kali ini akan meripend frame road bike lagi dan framenya kondisi sudah raw carbon seperti ini guys jadi basicnya ini dia merek Delia kondisi raw carbon dan ini sudah kita amplas sudah kita rapikan siap naik untuk proses epoxy frame ini punyaan koko Rudy yang ada di Surabaya dan beliau ingin dibuat warna brown maroon ala-ala seperti chapter 2 yang warna maroon-brown juga nah oke lanjut ini kita masuk ke proses epoxy guys setelah epoxy kering kita amplas kembali seperti ini kita kita rapikan kita haluskan lagi dan ada beberapa bagian yang kita dempul karena dia tidak rata permukaannya jadi kita rapikan kita dempul supaya benar-benar rata dan halus dan ini siap kita naik ke proses warna untuk warna kita buat warna garis-garisnya dulu jadi warnanya adalah warna krim atau orang sering bilangnya putih tulang atau putih gading cuma ini agak kekuning-kuningan dan seperti ini setelah kering baru kita masking tujuannya kita tutupi supaya tetap berwarna krim untuk bagian-bagian yang kita inginkan warna krim nah kurang lebih seperti ini penampakan setelah kita masking dan kita lanjut lagi sekarang naik untuk warna brown maroon-nya kita semprotkan menyeluruh ke seluruh bagian framenya hingga merata lanjut lagi setelah warna brown maroon-nya kering sekarang kita kelupas masking grafisnya tadi yang kita buat di awal kita kelupas dulu semuanya guys setelah selesai kita lanjut lagi membuat pola atau grafis berbentuk topografi seperti yang ada di chapter 2 di bagian top tube yang menghadap ke atas itu ada grafis atau pola seperti ini guys nah kita semprotkan dengan warna coklat yang lebih mudah dengan bantuan kita masking menggunakan cutting sticker kita desain dan kita buat polanya dulu dan lanjut lagi kemudian kita membuat tulisan-tulisan beserta logo-logonya semua jadi pakai logonya delia tulisannya pun delia lalu ada serinya ini adalah seri delia yang rest jadi kita kasih tulisan rest juga ini kita warna menggunakan warna biru nah akhirnya selesai proses pewarnaannya sekarang kita ke proses finishing pengekliran jadi finishing tahap awal kita diamkan kita keringkan dulu sekitar sehari sampai 2 hari kita amplas kembali untuk meratakan nut-nutnya kemudian baru finishing terakhir lalu kita diamkan lagi biar keras dan kering juga baru terakhir kita poles nah kita lihat hasilnya nanti seperti apa dan inilah hasilnya teman-teman project ripen kita kali ini yaitu frame delia res dengan warna warna brown maroon metallic ada warna krimnya juga lalu di bagian tulisan-tulisan dan logo kita pakai warna biru warna birunya ini solid cenderung mengarah ke putih sih nggak terlalu biru banget di bagian headtube nya ada logo delia dan res kemudian di fog nya juga ada logo delia nya dan warnanya juga perpaduan antara krim dan brown maroon juga kita kasih list garis seperti ini nah pada bagian down tube kanan kiri ada tulisan delia seperti ini ini tulisannya di dalam kotak list garis warna krim pada bagian tulisan-tulisan dan logo nya serta grafis list garis nya ini semua kalau di rabai itu sudah halus sudah mulus tidak terasa nut nya sama sekali dan di bagian ini yang paling keren di bagian top tube yang menghadap ke atas ada pola atau grafis topography nya lalu ada tulisan limited edition lalu ada logo delia juga di bagian depan dan untuk pola grafis topography nya ini warnanya brown metallic juga cuma lebih cerah atau lebih terang dari warna dasarnya yaitu warna brown maroon nya di bagian top tube ada tulisan res juga dan logo delia seperti ini hasilnya lalu menghadap ke belakang ada logo OC nya yang kita buatkan juga guys nah di bagian belakang ada variasi juga dengan warna krim lalu di dalamnya itu ada logo delia juga nah jadinya seperti ini guys gimana menurut kalian keren gak untuk warnanya dan selain frame kita juga repaint juga untuk handlebar nya guys handlebar nya sama kita sesuaikan warnanya dengan frame jadi warna dominan nya ada brown maroon nya kemudian ada variasi garis nya warna krim dan birunya juga kemudian tidak lupa untuk stem nya juga kita repaint juga intinya biar matching lalu seatpost nya juga guys untuk seatpost nya polos saja seperti ini ini coba kita pasang disini dan nah seperti ini jadi biar matching dan nanti kalau di rakit itu culture banget lanjut lagi ini saya tunjukkan untuk detail finishing dan kekilapan clear nya kalian bisa lihat sendiri sudah glossy banget glowing dan tentu saja hasilnya flat karena kita pakai clear yang bagus selain itu terakhir tetap kita detailing pakai poles juga nah kalian bisa lihat sendiri clear nya sudah cakep banget dan untuk warna brown maroon ini dia itu warna metallic guys nah ini kelihatan kan ini lebih terlihat kalau kita lihat secara langsung jadi warna brown maroon nya ini itu ada metallic nya nah ini di bagian top tube nya guys pola atau grafis topografi nya kalian juga bisa lihat ini glowing sekali dan sudah flat banget cakep banget untuk motif nya ini dan untuk warna motif nya ini pakai warna brown metallic juga cuma dia lebih cerah dan hasilnya seperti ini terakhir kita tunjukkan untuk detail pada bagian fog nya guys nah ini dominan warna cream nya seperti ini untuk warna cream nya pun dia ada mutiara nya guys dan akhirnya selesai juga project ripen kita kali ini ini sudah siap saya packing dan saya kirim balik ke Koko Rudy yang ada di Surabaya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati